Kepala Badan Pendapatan Daerah atau BAPENDA, Kalimantan Timur, Ismiati, mengungkapkan bahwa penjualan kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Timur melesat 100% sejak ada pembangunan Ibu Kota Nusantara. Menurut Ismiati, sebelum ada Ibu Kota Nusantara, penjualan kendaraan bermotor mencapai hanya 12.000 unit per bulan. Setelah ada Ibu Kota Nusantara, angka ini meroket menjadi 24.000 unit per bulan. Tidak hanya pungutan pajak kendaraan bermotor atau PKB pun berkontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Untuk semakin mengoptimalisasi pungutan PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor, Pemprov Kaltim menandatangani perjajian kerjasama dengan 10 kabupaten atau kota di Balikpapan pada Kamis 17 Oktober 2024. Opsen PKB dan BBNKB, ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang menjadi salah satu komponen anggaran Pemprov Kaltim dalam penyelenggaran pemerintah sekaligus pembangunan di seluruh wilayah. PKB dan BBNKB merupakan bagian dari Opsen atau Pungutan Tambahan Pajak menurut presentasi tertentu yang dikarenakan atas pajak terhutang. Selain mineral, bukan logam dan batuan yang akan berlaku secara efektif 5 Januari 2025. Menurutnya, Opsen ini menjadi sangat penting dalam rangka perimbangan keuangan yang mendukung pembangunan. Semakin bagus pungutan PKB di Pemprov Kaltim tentu dampaknya terhadap Opsen PKB yang diterima kabupaten atau kota semakin meningkat. Ada pun estimasi Opsen dari PKB, tahun 2025 adalah senilai Rp660 miliar dari target Rp1 triliun. Sementara estimasi Opsen dari BBNKB, tahun 2025 sebesar Rp1.050 triliun dari target Rp700 miliar. Terima kasih telah menonton!